aku nyambut baut nih bautnya putus nih kalau N3 sebab begitu ya 306 bautnya modelnya kayak gini sih tuh kalau yang awalnya kekencangan dia putus putus disitu pakai torsi kalau ngencengin kalau nggak pakai torsi bukannya susah patah kadang ini mau di las buat nyabut bautnya mudah-mudahan bisa udah bang di bodi biasa ini ini sih terdalam di sasis biar lupa kawatnya ada ini taruh dulu juga tampenya ini doang balik kalau kalau connect ya dua kalau connect selamat menikmati 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 nah ini asnya yang besar ya ini asnya seperti ini yang besar yang kecil yang tadi itu sudah dibesarkan lubangnya di bubut tinggal dipasang yang kanan ini yang kiri juga sama seperti itu sudah ini bawaannya yang as kecil yang as besarnya sudah dipasang disini dan dipasang sebelah kiri ya jadi kiri kanannya kena soalnya bagi kaki-kaki biasanya yang kelihatan rusak dulu ya yang rusak dulu diganti setelah itu baru dicoba lagi soalnya kan gak bisa asal bunyinya belum ketahuan yang penting yang rusak dulu diganti yang oblak-oblak itu diganti dulu baru setelah itu dicoba gitu ya mudah-mudahan hilang kalau belum hilang ya cari lagi yang lain mungkin ya tapi biasanya sih ketahuan dari yang oblak dulu biasanya jadi ini ya bautnya yang dibuka yang saya bilang tadi itu baut asroda baut ini baut ini yang buat sok beker yang sama ini nih ada dua biji yang buat rem ini buat rem satu lagi buat terot ini terus yang terakhir yang bojoin tadi bautnya ada tiga ya itu aja bautnya jadi harus lepas ini ya seperti itu ini udah semua tinggal ngencengin baut asroda baut asroda lagi ngencengin setelah ini selesai ya kita coba yang ini sudah malah sudah dipasang bannya ya ngencenginnya pakai tosi biar nggak rusak bautnya oke itu dulu ya untuk pekerjaan ini semoga ada manfaatnya ini tinggal coba saja terima kasih sudah menonton video ini up up terima kasih terima kasih